Dalam tradisi buddhismahayana pada khususnya dan umat tridharma pada umumnya, vegetarian adalah bagian dari ibadah, bagian dari pembinaan diri dalam mengembangkan cinta kasih antara sesama makhluk hidup sebagai pelatihan diri untuk melawan hawa nafsu serta sifat-sifat egois, serakah, dan juga sebagai bentuk pelestarian alam. Sering terdapat pertanyaan, apa fungsi manfaat dari bervegetarian bagi kita, dan bagaimana cara bervegetarian yang baik dan benar. Dalam video ini saya, Li Siachen, akan mencoba menjelaskan pada teman-teman, jadi tolong simak sampai habis video ini. Pertama-tama, vegetarian juga sangat baik untuk kesehatan, dapat menanggulangi dan mencegah berbagai penyakit seperti diabetes, obesitas, dan banyak lagi. Bagi umat tridharma, biasanya umumnya vegetarian dilakukan pada hari pertama penanggalan lunar dan hari kelima belas penanggalan lunar. Hari di mana energi yin sangat dominan dan biasanya diisi dengan bersembayang ke kelenteng vihara oleh umat tridharma. Vegetarian juga dipisahkan menjadi beberapa level jenis. Ada vegetarian murni yang dilakukan oleh orang-orang yang serius membina diri. Vegetarian murni selain berpantang makan daging, juga berpantang makan susu, telur, bawang, dan kucai. Bahkan praktisi vegetarian murni yang ekstrim juga tidak boleh membunuh semut bahkan nyamuk. Praktik vegetarian para vegetarian murni dilakukan seumur hidup. Selanjutnya ada jenis vegetarian semi murni, di mana seorang vegetarian semi murni masih boleh mengkonsumsi telur, susu, bawang, dan kucai. Seperti halnya vegetarian murni. Praktik vegetarian semi murni juga dilakukan seumur hidup. Vegetarian umat awam Vegetarian umat awam hanya dilakukan pada hari-hari atau momen-momen tertentu. Misalnya, pada hari pertama dan hari kelima belas penanggalan lunar, hari ulang tahun para dewa dan Buddha untuk memohon berikhtiar untuk hal tertentu dan perayaan-perayaan seperti Imlek, Qingming, hari ulang tahun, dan hari-hari penting lainnya. Vegetarian umat awam boleh dengan cara vegetarian murni, dengan tidak mengkonsumsi telur, susu, bawang, dan kucai. Ataupun boleh dengan cara vegetarian semi murni yang boleh mengkonsumsi telur, susu, bawang, dan kucai. Bahkan banyak praktisi vegetarian umat awam yang melaksanakan vegetarian hanya setengah hari. Semua itu tidak masalah, disesuaikan dengan niat kemampuan masing-masing orang. Berikutnya ada vegetarian muti, yang hanya boleh mengkonsumsi nasi putih dan air putih. Vegetarian muti dilakukan dalam jangka waktu terbatas dan biasanya dilakukan dengan maksud tujuan tertentu secara spiritual. Yang terakhir, pantang mengkonsumsi hewan tertentu. Biasanya dilakukan oleh praktisi yang belajar bervegetarian. Mereka memulainya dengan berpantang memakan hewan-hewan tertentu, misalnya sapi, kambing, kodok, anjing, dan lain-lain. Pada intinya, vegetarian adalah pengembangan sifat welas asi, dan semuanya itu intinya ada pada niat dan kesungguhan hati dilakukan ikhlas dengan kesadaran diri sendiri tanpa paksaan. Kadang ada orang-orang bertanya, jika kita tidak makan contohnya daging ayam atau ikan, bukankah akhirnya sama saja para nelayan dan tukang daging tetap akan menangkap atau menyembeli ayam dan ikan? Bukankah itu sama saja, hewan-hewan itu tetap akan mati? Beberapa orang lagi berpendapat, asal kita tidak membunuhnya, hewan apa saja boleh dimakan. Karena bukan kita yang membunuhnya. Yang berdosa adalah mereka yang membunuhnya, membunuh hewan-hewan itu. Bukan orang yang memakannya. Ada lagi yang berpendapat lebih ekstrim. Beranggapan tidak mungkin tidak membunuh makhluk hidup. Saat kita mandi saja, kita sudah membunuh, yakni kuman-kuman bakteri-bakteri. Saat kita berjalan saja, kita sudah banyak membunuh hewan-hewan kecil. Jadi mereka beranggapan, bervegetarian tidak ada gunanya. Tidak perlu berargumen kemana-mana, panjang lebar. Semua ada pendapat masing-masing. Intinya adalah, jika kita punya niat keinginan untuk bervegetarian, maka lakukanlah. Kembangkanlah sifat welisasi kita. Niat yang lurus dan baik selalu menghasilkan karma baik asal-berasal dari kesadaran niat diri sendiri. Semuanya kembali kepada niat ketulusan kita. Jika kita ingin menjalankan vegetarian, buatkan tekad. Jangan terpengaruh oleh pendapat orang lain. Jalani dengan niat ketulusan. Nisjaya banyak karma baik yang akan kita dapatkan. Semua intinya ada pada diri kita sendiri. Dikembalikan pada diri kita sendiri bagaimana kita melihat vegetarian itu. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.